hai oke Halo teman-teman kali ini gua mengasih tahu ya tutorial cara install Benis original motor walk in SP jadi ini adalah bengkel tambahan yang bisa kalian tambah di GTA 5 kalian jadi kan kalau di GTA 5 originalnya kan cuma ada satu tempat service ya tempat bengkelnya nah ini ini kalian bisa nambahin karena ini tuh lebih keren ya fiturnya lebih kompleks lebih banyak pilihan lebih banyak yang bisa kalian custom pokoknya ini keren banget langsung aja kita ke tutorialnya aja let's go Oke jadi yang pertama kalian klik link ini dulu ya tar gue cantumin link ini deskripsi silahkan kalian download ya ini namanya Benis original motor works in SP jadi untuk pembuatnya namanya I'm not metal jadi sini requirement yang harus kalian penuhi adalah seribu kvi seribu kvi.net dan native UI ya disesuaikan dengan versinya dan gua disini udah baca-baca ya minimal versinya kalau bisa kalian harus di 1.50 ya GTA 5 nya karena nanti kalau misalkan dibawah 1.50 itu bakal banyak ada crash juga dan juga fiturnya kurang lengkap jadi minimal di versi GTA 1.50 Oke disini silahkan kalian download nanti setelah download bakal ada satu file seperti ini kalian langsung aja buka dan cara installnya gampang banget kalian tinggal buka directory GTA 5 ya directory GTA 5 terus kalian pergi lagi ke folder script kalau kalian enggak punya kalian buat aja manual folder scriptnya langsung aja dibuka nah ini langsung aja diklik yang ini ya diklik dua kali dan yang semua ini file ini langsung di drag and drop aja ke dalam folder script Oke karena gua udah tapi nggak papa gua replace Oke udah beres ya ya langsung aja kita cobain ke in game GTA 5 nya let's go Oke udah di in game GTA 5 nya ya Jadi sekarang kita langsung aja cobain tempat service Benis original motor work jadi sini untuk tahu lokasinya dimana kalian tinggal buka map sekalian terus disini ada gambar obeng sama kunci ya nih Benis Benis original motor works nah disini untuk pergi sana kalian butuh satu kendaraan ya butuh satu mobil dan gua pakai mobil ini gua ngambil dari NPC ya karena gua suka jadi gua ambil aja Oke kita langsung aja ke tempat si Benis ya ini juga ada lagi siapis hai bro nah ini udah deket ya ada di sebelah sana pasti kalian juga yang sering main roleplay atau nontonin youtuber main roleplay ya pasti tahu lokasi ini tempat Benis ini dimana nah ini kita udah sampai ya Oke terus ini adalah pintunya kita deketin aja nanti kita otomatis kebuka dan kita langsung masuk ke mantap nah disini karena mobil gua rusak jadi gua repair dulu ya Nah ini ada banyak banget pilihannya ada 17 nih berbeda dengan yang originalnya ya tempat service yang original itu cuma sedikit pilihannya kalau si Benis ini lebih kompleks ya jadi lebih banyak yang bisa kalian upgrade atau yang kalian custom yang bisa kalian custom disini kalian bisa buka engine dulu ya Nah ini gua bakal upgrade engine-nya langsung ke maksimal aja level 4 mantap terus disini plat nomornya juga kalian bisa custom si warnanya ya tuh gua pake yang item aja biar kelihatan lebih keren terus ada ring wings gua nggak tahu ini apa kita update aja terus pempernya juga nih ya nah ini bisa kalian rubah-rubah ini keren bro kita coba yang ini terus disini eh pelek ya pelek tipenya nih kalian bisa banyak pilihan disini ada high-end ada low ride terus ada off-road sport banyak kita cobain ya kalau yang high-end kayak gimana nah ini banyak banget ya pilihan si eh velgnya kalian bisa pilih aja salah satu terus misalkan yang low low ride juga disini ada nih pilihannya banyak tipe-tipe kategorinya terus ada yang off-road nih tuh ada bahan-bahan off-road sama velg off-road juga ini untuk yang sport kayak gini punya disini ini banyak banget gua mau pakai yang ini aja ya ini aja deh apa jelek nah ini aja jelek-klik setelah pokoknya gue coba yang ini terus disini ada untuk warnanya ya Nah ini warnanya kalian bisa rubah si warna velgnya gua bakal berubah ke warna hitam aja terus bandnya juga disini bisa nih custom ada tulisannya tapi cuma dua pilihan terus disini ada tire smoke jadi ini adalah warna ban kalian ya kalau misalkan kalian ngepot nanti bakal keluar warnanya gua disini mau cobain yang warna yellow warnanya kuning coba bentar ya kita cari dulu warna yang kuning supaya nanti kelihatan ya kita langsung aja nanti coba kayak gimana warnanya ini gold aja ya gold makai biasa sih Grey hijau ya biar kelihatan nih hijau terus ini enggak tahu gua apa buletin props ini lampu-lampu depan tuh lihat ya warnanya bisa kalian custom juga nih gua kasih biar kelihatan lampunya warna pink coba ya terus disini ini ada neon kit ya yang lampu di bawah nih tuh ada lampu di bawah tipenya mu ada di depan doang di belakang di tengah atau depan belakang atau depan tengah ya di sini kalian bisa custom terus ada warna neonnya nah sini warna neonnya bisa kalian custom coba nah ini jumlah ini ya jumlah ini yang 5-17 ini tergantung dari mobil yang kalian bawa jadi ada beberapa mobil yang cuma sedikit yang bisa customnya terus ada yang bisa banyak jadi tergantung mobil yang kalian mau modif nah disini juga ada armornya bisa kalian upgrade terus ini nih ini adalah custom yang lainnya ya nah ini ada kenal pot nih ngelamput pinggir gue cobain yang ini ya terus ada vendor nah ini nih kayak penutup apa namanya ya nah pokoknya itulah ya menutup ini terus disini ada custom depan juga ya penutup mesin nah kalian bisa custom nah gua coba yang ini terus ini adalah klakson ya klakson kalian bisa pilih turbo transmisi juga silahkan kalian pilih terus ini adalah jendela nih warna jendelanya kalian bisa bisa pilih misalkan mau gelap bisa terus kelihatan dalamnya juga bisa silahkan bisa kalian custom ya Oke disini banyak banget pilihannya menurut gua ini keren banget ya kita langsung coba aja lihat keluar wihihi mantap lihat lampunya pink anjay Oh ada lampu nionnya juga Nah gua sekarang disini mau cobain tentang air smoke ya atau ban warna ban kalau ngepot nih gua bakal contohin disini nah kelihatan kan tuh warna hijau Nah itu adalah namanya tire smoke jadi ketika kalian ngepot atau apa namanya ini nge-drift ya masing-masing apa sih ya pokoknya kayak gitu bakal keluar warna yang tadi kita udah pilih ke warna hijau kan jadi kelihatan ada warna untuk lampunya sekarang gua bakal cobain liat gua bakal ke mode malamin dulu nah ini ya lampu neon kelihatan warna biru terus lampu depan ini gua tadi custom gua ganti warnanya jadi warna pink Oke mantap untuk laksonnya ya itu bisa kalian custom Oke kayaknya segitu aja dulu ya gua rekomendasi banget bagi kalian yang suka custom-custom mobil di Benis ini daripada yang cuma originalnya ya karena Benis ini banyak banget pilihannya yang bisa kalian pilih ya berbeda dengan yang originalnya cuma sedikit Jangan lupa like comment subscribe bye 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 bye